Hai halo salam sejahtera Malaysia selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan semua Selamat datang ke channel ini Seperti biasa channel ini adalah khas untuk package bantuan di seluruh Malaysia di seluruh negeri Bapada semua yang menonton video ini ada satu info terkini penting khas untuk golongan B40 Bagi pemilik akaun BSN Pada semua subscriber yang sudah lama dan maupun yang baru di dalam channel ini Terima kasih saya ucapkan Jadi tuan-tuan dan puan-puan hari ini ada satu info menarik khas untuk pengguna akaun BSN Dimana kita tahu ramai rakyat Malaysia penerima bantuan-bantuan penerima package bantuan kerajaan Kebanyakannya memiliki atau mempunyai pemegang akaun BSN Yaitu bank tempatan Malaysia, bank simpanan nasional Jadi semua menantikan pengkreditan bantuan Setiap bulan, setiap hari menantikan pengkreditan bantuan Salah satu bantuan yang dikreditkan ke dalam akaun BSN Seperti yang kita tahu, yang anda tahu, yang saya tahu BSN adalah antara bank yang terawal terima bayaran bantuan kerajaan Kenapa saya cakap begitu? Sebab saya sendiri adalah pemilik akaun BSN Dan begitu juga ahli keluarga yang lain, teman-teman yang lain BKM fasa kedua bank BSN yang terawal diterima pengkreditan Tetapi hari ini bukan tentang BKM fasa ketiga yang akan digreditkan ke akaun B40 Untuk pemegang ataupun pemilik akaun BSN Ada satu bantuan, rate bantuan ini seperti yang kita tahu 200 sehingga RM1000 Ada RM200, ada RM350, RM450, dan RM500 Untuk penerima bantuan, saya boleh katakan penerima adalah golongan B40 Sebab mereka layak untuk terima bantuan ini Bantuan B40, RM200 sehingga RM1000 Jumlahnya Kenapa saya cakap dikreditkan mulai hari ini? Sebab bantuan JKM dikreditkan pada awal bulan sepatutnya Tetapi seperti bulan-bulan yang lepas ada yang terima pengkreditan bantuan JKM pada tengah bulan, pada hujung bulan Jadi saya boleh katakan sepanjang bulan akan ada pembayaran untuk bantuan JKM Bagi penerima bantuan JKM Jadi tanya kepada pemilik akaun BSN mahupun bank-bank yang lain Mereka akan terima bantuan ini mengikut kategori yang mereka layak Banyak kategori untuk JKM ini BWE, BOT, BKK, BPT, Bantuan Ampersekutuan Semua adalah bantuan JKM Jadi tanya kepada anda yang di luar sana Yang terima bantuan JKM Yang sudah terima maupun yang bakal terima tanya saya ucapkan Dan untuk BKM fasa ketiga Semua berdebar-debar menantikan pengkreditan BKM fasa yang ketiga Pengkreditan BKM fasa ketiga Pengkreditan BKM fasa ketiga seperti yang kita semua sedia maklum akan dibayar pada bulan September Tetapi tariknya belum diumumkan Tetapi ada satu jangkaan yang mengatakan Dikreditkan seperti BKM fasa kedua Dimana akan dibayar pada hujung bulan Tapi ada juga satu artikel yang Edwin baca Untuk golongan bujang Yang akan terima RM150 dibayar pada awal September Tetapi itu belum sahi Apapun yang pasti pengkreditan BKM fasa ketiga Dikreditkan pada September Dan itulah yang dinantikan rakyat Selepas itu banyak lagi bantuan yang lain yang boleh anda mohon Bantuan bingkas langor Bantuan ibu bersalin RM450 Dan bantuan JKM Anda boleh membuat permohonan juga Lepas itu ada bantuan BMT RM600 Yang tariknya akan tutup pada September Bantuan peranti siswa 2.0 untuk golongan B40 Nah tariknya pada September juga Kalau tidak silap Kalau tidak pun anda boleh try buat permohonan Semua bantuan yang admin sebutkan tadi anda boleh search di Google Nama bantuan tersebut dan akan ada link Ataupun laman web rasmi berkaitan dengan bantuan-bantuan ini Semuanya boleh membuat permohonan secara dalam talian Jadi itu adalah info terkini penting khas untuk golongan B40 Dan tidak lupa kepada penerima akaun BSN B40 anda akan mulai terima bayaran bantuan JKM mulai hari ini Dan mungkin akan datang Dan bagi yang mereka sudah menerima saya ucapkan tahniah Hai halo salam sejahtera Malaysia Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan semua Selamat datang ke channel ini Seperti biasa channel ini adalah khas untuk package bantuan di seluruh Malaysia di seluruh negeri Bapada semua yang menonton video ini ada satu info terkini penting khas untuk golongan B40 Bagi pemilik akaun BSN Pada semua subscriber yang sudah lama dan maupun yang baru di dalam channel ini Terima kasih saya ucapkan Jadi tuan-tuan dan puan-puan Hari ini ada satu info menarik khas untuk pengguna akaun BSN Dimana kita tahu ramai rakyat Malaysia penerima bantuan-bantuan Penerima package bantuan kerajaan Kebanyakannya memiliki atau mempunyai Pemegang akaun BSN Yaitu bank tempatan Malaysia Bank simpanan nasional Jadi semua menantikan pengkreditan bantuan Setiap bulan Setiap hari menantikan pengkreditan bantuan Salah satu bantuan yang dikreditkan Kedalam akaun BSN Seperti yang kita tahu Yang anda tahu Yang saya tahu BSN adalah antara bank yang terawal Terima bayaran bantuan kerajaan Kenapa saya cakap begitu? Sebab Saya sendiri adalah pemilik akaun BSN Dan begitu juga ahli keluarga yang lain BKM fasa kedua bank BSN yang terawal Diterima pengkreditan Tetapi hari ini bukan tentang BKM fasa ketiga Yang akan digreditkan ke akaun B40 Untuk pemegang Ataupun pemilik akaun BSN Ada satu bantuan Rate bantuan ini Seperti yang kita tahu 200 sehingga RM1000 Ada RM200 Ada RM350 RM450 RM450 Dan RM500 Untuk penerima bantuan Saya boleh katakan penerima adalah Golongan B40 Sebab mereka layak Untuk penerima bantuan ini Bantuan B40 RM200 Sehingga RM1000 Jumlahnya Kenapa saya cakap Dikreditkan mulai hari ini Sebab Bantuan JKM Dikreditkan pada Awal bulan Sepatutnya Tetapi Seperti bulan-bulan yang lepas Ada yang terima pengkreditan Bantuan JKM Pada tengah bulan Pada hujung bulan Jadi Saya boleh katakan